Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan nama saya Fisulkon dari D4SKL 4B. Nah, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Lab STL. Nah, disini kita memiliki tugas yaitu praktekkan cara men-setting sekadar untuk monitoring dengan mengukur tegangan arus gangguan IL, arus urutan 0, 4, tegangan urutan 0, dan 5, daya P dan Ki. Nah, disini kita harus mempraktekkan tutorial mulai minggu keempat sampai dengan kelima belas. Tapi hanya difokuskan pada pengukuran arus fasa RS dan T. Nah, disini minggu keempatnya kita langsung masuk ke bab 3 yaitu setting protokol IAC pada FAM40 dengan FAMSET. Nah, langsung saja kita ke FAMSET-nya. FAMSET, FAMSET, FAMSET. Nah, setelah aplikasi terbuka, langsung saja kita open file. Nah, disini sudah ada drive-nya. Langsung kita open. Untuk password-nya kita tulis 2. FAMSET, 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 FAMSET. Nah, untuk informasi awalnya di FAMSET 40 seperti ini. Selanjutnya kita buka ke Word, tutorialnya. Yang kelima, karena tujuan kita ingin meraukan hubungan FAMSET 40. maka menu mainconfig protokol komunikasi IAC. Lain set, kita ke menu config. Mainconfig. Nah, ini sudah sekarang kita di IAC. Di mainconfig-nya. Nah, setelah itu lalu setting-nya menu dataconfig sesuai dengan driver IAC. User manual digital drive-1. Kita kembali ke aplikasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dataconfig seperti tutorialnya, dataconfig. Nah, di sini kan ada tulisannya digital sama analog. Nah, di sini kita hapus file yang tidak diperlukan. Nah, di sini kan ada tulisannya. Kita remove dahulu. Kita remove dahulu. Kita ke dalam lapisannya. 12 Belo dan Apurawak tidak diperlukan Galilean yang sekarang. Oke. Tai, apa yang kayaknya diperlukan. Nah, kamu pakai yang tadi kita kerana Jadi, kita enak WA. Terima kasih. Terima kasih. Kita lalu setting data menu config sesuai dengan driver IAC, user manual, data analog, EL, DL3. Terima kasih. Lalu setting data config. Nah, di sini kita akan men-setting data config untuk data digital menggunakan one-one-one-one-one-one. Kita menjadi data digital. Nah, untuk di sini kita settingan fun atau PNF-nya, kita bisa lihat di manual handbooknya. Nah, di sini untuk tahu cara mengisinya, ini untuk digitalnya kita pilih indication. Nah, tinggal kita cari fun TNF-nya, sedangkan untuk analog-nya, untuk analog ini kita menggunakan... menggunakan measurement-nya. Nah, ini menggunakan measurement-nya. Langsung saja kita setting. Nah, tadi kita untuk disuruh mencari data di digital. digital. Kalau digital, buat kita menggunakan indication. Nah, di sini tugasnya yaitu mencari tegangan, berarti kita menggunakan U0. U0 di sini, di gadget-nya kita menggunakan USTAR. Nah, USTAR-nya untuk FUN-INF-nya 1.60, 1.60. Nah, kita setting. Sekitar kita gendim, ya. Fun-nya 1.60. INF-nya 1.60. Kita... Untuk pen-setting-nya, namanya kita ganti. Di sini tadi diminta U0, dengan pen-setting-nya U0. Kita cari dahulu. U0 start. Nah, 160. INF-nya 1.60. Kita... Oke. Oh ya, jangan lupa untuk GI sama event-nya di centang. Kita oke. Untuk settingan alat noloknya, kita lihat dulu ya. Kita kembali ke... Kita harus tegangan I. Kita harus tegangan I, berarti kita ambil untuk... Untuk settingan. Settingan-nya kita masuk ke measurement-nya. measurement untuk I. Volt current. Kita menggunakan volt current I. ini. Yaitu untuk fun INF-nya. 1.60. 1.80. 1.60. 1.80. 1.60. Kita setting. Ini menggunakan I01. 1.60. 1.80. 2.60. Selanjutnya kita lihat lagi... Untuk Us-Do-nya kita pakai 4. Us-Do-nya kita pakai yang 4. Untuk measurement-nya kita menggunakan volt current 0. Oke. Oke, selanjutnya kita arus urutan 0. Arus urutan 0 kita menggunakan U0. Di sini asdunya 3,1, 1,60, 1,70, 1,60, 1,70, 1,60, 1,60, 1,60. Kemudian kita akan melayani 6. Terima kasih. Oh ya, tadi salah penyebutan, tadi yang kita setting U0 itu berarti kita pakai tegangan urutan 0. Sekarang kita setting arus urutan 0. Arus urutan 0. Berarti kita pakai I0, I0 disini. So, aja I0, I0, I0. 3,1 I0. Untuk form I and F-nya, 1.60, 1.62. Setiap itu kita oke, selanjutnya. Selanjutnya, daya P dan Q. Daya P dan Q, kita masuk ke sini, ini P, Q, F. Menggunakan ASTU 9, 1.60, 1.48. Menggunakan ASTU 9. Daya P dan Q, daya P dan Q. Untuk F-nya, 1.60, 1.48. 1.60, 1.48. 1.50. Ini sama, kita atur Q-nya. 1,60 1,60 1,40 setelah settingan pada form selesai kita save sudah di save save sukses untuk selanjutnya kita yaitu setting protokol IEC pada perangkat ellipse disini di save-nya kita sudah selesai, langsung kita close kita ganti ke ellipse kita ganti ke ellipse we want to demonstrate yes nah disini kita sudah masuk ke aplikasi ellipse-nya nah selanjutnya kita buat file baru dengan create new domain oke next langsung kita next do you want to install iu driver yes yes lanjut kita next next saja kita finish kita tunggu sekarang kita sudah ada di file baru dari ellipse power studio nah setelah semua terinstall langsung saja kita pilih ke drive-in edisi terus kita set drive-in lanjut ke tugas akhir semester ini kita pilihan tadi kita buat nah disini kita disuruh untuk memasukkan IC-nya tadi nah setelah itu langsung saja kita cari file-nya disini kita langsung cari file-nya saya taruh desktop biar gampang biar mudah nah nah setelah itu langsung saja kita selesai tutorial di word-nya saat saat jatuh review IC-nya yang menurut berikut 1 2 100 untuk IC-nya 1 2 100 3 3 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 selanjutnya kita ke serialnya serialnya beli kom 4 beli kom 4 setelah itu ke 18 16 selanjutnya setelah itu langsung kita kita close setelah itu kita langsung saja buat folder seperti tutorial yang seperti reward setelah kita reward seperti ini, kita akan membuat driver untuk file-nya kita tambahkan file di insta disini kita tadi menjadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih eoTek dengan jumlahnya 1 sedangkan di measurementnya sesuai dengan sekitar eoTek seminganya 5 nah nah setelah kita mengganti Jadi kita ingin mengganti namanya sesuai dengan nama yang kita buat tadi di event 40. Untuk statusnya, statusnya di kita, kita ganti menjadi Ustab. Di sini kita ganti menjadi Ustab. Atau keduanya kita ganti menjadi Ustab. Atau keduanya kita ganti menjadi Ustab. Untuk yang ke-4 kita ganti menjadi Ustab. Untuk yang ke-4 kita ganti menjadi Ustab. Nah, selesai. Selanjutnya, setelah itu kita tinggal isi B1, B2-nya sesuai dengan folder ini. Langsung saja kita isikan. Untuk B2-nya ini kita ganti 1. Atau keduanya menjadi Ustab. Atau keduanya menjadi Ustab. Atau keduanya menjadi Ustab. Atau keduanya menjadi Ustab. Terima kasih. 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 Setelah itu kita tambah. Terima kasih. 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 Disini ada kesalahan Kita cek dulu Nah disini makanya Tidak bisa terbaca Karena salah mengetik Ini harusnya item Nah Setelah itu kita ke design Nah disini sudah terbaca Ya disini Untuk warna birunya Disini sudah berhasil Mungkin untuk Tugas selanjutnya Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh